Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang dan selamat petang Om swastiwastu, nama budaya, salam sejahtera dan salam kebajikan Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua Video pembelajaran ke-222, dasar program keahlian MPLB Elemen 6, bagian ketiga Prosedur pengelolaan peralatan kantor Pada pokok bahasan ini, kami jelaskan 1. Prosedur perencanaan peralatan kantor 2. Prosedur pengadaan 3. Prosedur penerimaan barang 4. Prosedur penyimpanan 5. Prosedur perawatan dan pemeliharaan Kegiatan pengelolaan peralatan kantor Pengelolaan terhadap peralatan kantor meliputi kegiatan 1. Prosedur perencanaan peralatan kantor 2. Prosedur pengadaan 3. Prosedur penerimaan barang 4. Prosedur penyimpanan 5. Prosedur perawatan dan pemeliharaan barang Kegiatan tersebut dilakukan guna mencapai efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang dilakukan setiap harinya Prosedur perencanaan peralatan kantor Ada pun langkah-langkah dalam melakukan perencanaan peralatan kantor adalah sebagai berikut 1. Menyusun daftar peralatan, perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari rencana kegiatan 2. Menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang tersebut tiap bulan 3. Menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan dan kemudian menjadi rencana tahunan Prosedur pengadaan peralatan kantor Ada pun prosedur dalam melakukan pengadaan peralatan kantor adalah sebagai berikut 1. Membuat surat permohonan atau daftar permintaan barang di gudang 2. Petugas memeriksa persediaan barang di gudang 3. Surat diserahkan ke bendahara Bendahara akan memeriksa kebutuhan yang akan dibeli dengan menyesuaikan dana yang tersedia 4. Meminta persetujuan kepada pimpinan 5. Jika telah disetujui maka diserahkan ke bagian logistik untuk melakukan pembelian 6. Pada saat penerimaan barang diperiksa atau diuji terlebih dahulu 7. Jika sudah cocok barang diterima dengan menggunakan berita acara serah terima barang dan buku penerimaan barang 8 Barang disimpan di gudang untuk didistribusikan ke bagian atau unit yang membutuhkan Prosedur penerimaan barang Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam menerima barang habis pakai, yaitu 1. Penerima barang yang bertanggung jawab pertama kali dalam penerimaan harus melakukan pengecekan ulang barang yang ada di gudang secara rutin Hal ini bertujuan agar barang yang sudah diterima tersebut dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dan digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan 2. Dalam penerimaan tersebut dibuatkan surat berita acara pemeriksaan dan penyerahan barang yang telah disetujui dan diputuskan oleh manajer 3. Semua barang yang sudah diterima kemudian dicatat ke dalam buku penerimaan barang yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman stok barang yang ada di dalam gudang penyimpanan barang Prosedur penyimpanan barang Ada pun prosedur penyimpanan barang habis pakai, sebagai berikut 1. Barang yang sudah diterima diteliti kembali apakah jenis barang, jumlah barang sudah sesuai dengan yang ada di dalam buku penerimaan barang 2. Apabila barang tersebut sudah sesuai dengan buku penerimaan, maka barang tersebut segera dibawa ke tempat penyimpanan atau gudang 3. Setelah barang tersebut sampai di gudang, maka yang harus dilakukan oleh penyimpan barang adalah meletakkan alat tulis kantor ATK dan perlatan tersebut ke tempat sesuai standar penyimpanan Prosedur perawatan dan pemeliharaan mesin kantor Prosedur perawatan dan pemeliharaan mesin kantor meliputi langkah berikut 1. Melakukan inventarisasi barang secara berkala dimulai dari pengadaan pertama 2. Membuat kartu penggunaan mesin yang disimpan pada tempat terdekat dan mudah dilihat Harapannya setiap pegawai yang menggunakan selalu akan menemukan kartu dan mengisinya sebelum dan sesudah menggunakan 3. Petugas bagian sarana-prasarana melakukan ceking peralatan secara berkalan dalam setiap bulannya 4. Petugas sarana dan prasarana melakukan tindak lanjut apabila dijumpai peralatan yang tercatat rusak atau terkendala penggunaannya 5. Petugas sarana dan prasarana melakukan tindak lanjut perbaikan ringan, sedang atau berat setelah diteliti jenis kerusakannya 6. Menindak lanjuti dengan perbaikan yang sebelumnya dikoordinasikan dengan bagian keuangan 7. Melakukan pendetaan kembali setelah barang dikembalikan dalam keadaan sehat melalui pencatatan pada kartu perawatan 8. Untuk barang yang sudah tidak dapat diperbaiki dan atau telah melewati nilai guna, maka dapat dilakukan penghapusan barang sesuai prosedur yang berlaku di kantor atau organisasi terkait 5. Petugas Sarana dan Prasarana ini. Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 1. Sebutkah kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan peralatan kantor? 2. Sebutkan prosedur perencanaan peralatan kantor? 3. Sebutkan prosedur pengadaan? 4. Sebutkan prosedur penerimaan barang? 5. Sebutkan prosedur penyimpanan? 6. Sebutkan prosedur perawatan dan pemeliharaan mesin kantor? Sobat Babetono, silakan ikuti terus update materi selanjutnya. Terima kasih. Like, subscribe, dan share. Nantikan video-video kami berikutnya. Nantikan materi berikutnya, dasar MPLB, elemen 7, sistem informasi dan komunikasi organisasi. Next, modul elemen 8 layanan bisnis dan logistik sesuai standar yang ditentukan. Terima kasih sudah like, subscribe, dan share. Aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update materi selanjutnya. Terima kasih. Kalian terima kasih. Terima kasih.